Halo sahabat, berjumpa lagi kita di Alit Arnau Channel Channelnya Tanak Sapi Pemula Kali ini kita akan melihat sapi yang ada di sini Di sawah ya Di sawah ini Kita akan melihat sapi yang jumbo Yang sudah hamil Hamil 7 bulan 7 bulan Dan kita akan lihat penampakannya ya Ya ini Di belakang kita Di belakang ada sawah ya Oke sahabat Mari kita lihat penampakan dari sapi yang besar Ini jumbo Yang seperti kemarin Kayak kerbau besarnya Oke sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan di subscribe Semoga kita bisa selalu berbagi Dalam informasi berternak sapi Ya ini penampakan sapinya Sapi indukan Sudah beranak tiga kali ya Ya ini Pertanaknya melihara satu ekor Jadi kalau pertanak disini Sambil bertani Menenam padi Sambil pelihara sapi Minimal satu ekor indukan seperti ini Kita menjadi tambahan Hasil tambahan kita Selain menenam padi Juga bercocok tanam Juga ini Asungkar Bisa menambah pendapatan para petani Ya seperti kemarin Ini anaknya Tiga kali pijantan terus Dan menunggu yang keempat Anak yang keempat ini Kemungkinan lagi pijantan Ini kemarin Padatannya super super sekali Cepat pertumbuhannya Ini penampakan Dan ini kelonongnya Putus talinya Tak ada Ini dalamnya Tak dipakai Kalau Dipakai kan enak itu Ciri khas sapi Sapi indukan itu Sambil makan Mangnut Rumput Makan rumput Kondong Kondong Ya itu ciri khas serik sapi Dan sekarang ini Kita dari depan ini Kalau pokoknya Mantap Mantap ni sahabat Super sekali Indukannya Inilah Kalau kita Sebagai peternak Dan juga petani Ya minimal Satu ekor Indukan kita pelihara Jadi kita maksimal Bisa merawat Dan Memberikan pakannya Jadi seperti ini Ya Terkadang juga Ingin Sahabat Yang Ingin Memiliki Hasil yang banyak Terkadang Sampai tiga ekor Tapi Kita itu harus Kuat mencari makan Karena sapi itu Harus dapat makan Secara maksimal Supaya Pertumbuhannya juga Optimal Dan Mendapatkan Hasil yang optimal Juga Nah ini Tanduknya Ini mencirikan Sehat Sampai Tidak kekurangan Kalsium Tanduknya bagus Ya Biasanya kan Ada kekurangan Vitamin Kurang Kalsium Itu kelihatan Di tanduknya juga Cepat rapuh Tapi ini Kuat sekali Oh Nah ini Kita penampakan Dari Lahirnya Satu Dua Tiga Tiga Ini Sapinya Makan Nah ini Makan daun jagung Juga Daun jagung Juga suka Ini makan Timbah dari Sawah Tempat jagung Juga Senang sapinya Makan daun jagung Karena Kandungannya juga Bagus Untuk Serat Sapinya Ya Masih segar Ini Yang manusia Suka Kita akan lihat Penampakan Yang dari samping Ini Biasanya Kalau Siang-siang Dikeluarkan Dan Sekarang Masih Makanannya Dijatuhkan Ya Biasanya Nanti Habis Dimakan Nah ini Perutnya Sudah besar Sekali Ini Tujuh Bulan Tuh Tujuh Bulan Bali Ini Penampakan Dari Kalau Tujuh Bulan Bali Kali Tiga Lima Tujuh Kali Tiga Dua Ratus Empat Lima Hari Dan Dua Ratus Empat Lima Hari Umurnya Kandungkannya Ini Dua Ratus Empat Lima Hari Nah Kelihatan Itu ya Kita sambil Memantau Ada pergerakan Di dalam Perutnya Ya Itu Karena Adalah Alat Banyak Besar Sekali Ya Sahabat Yang Yang Suka Bertenak Sapi Khususnya Indukan Sapi Bali Ini Sapi Yang Super Sekali Kalau Disini Termasuk Super Ini Kalau Lain Bisa Dibet Pakai Sapi Brahman Semental Sapi Di Bali Murni Pemurnian Terah Takkan Bisa Ada Sapi Lain Sapi Bali Masih Lahap Makan Nah Kita Dekati Perutnya Besar Sekali Ya Mungkin Kita Berbagi Tips Menjelang Sapi Nanti Akan Memlahirkan Kita Usahakan Sering Sering Kita Keluarkan Sapinya Supaya Otot Otot Itu Elastis Nanti Memlahirkan Supaya Gampang Dia Tidak Menyeden Itu Gampang Biasa Di Luar Jadi Dia Dapat Exercise Tentunya Tepat Berkeluar Agak Dan Tujuannya Itu Biar Nanti Jalan Keluarkan Bayinya Itu Gampang Ya Karena Kita Sering Keluarkan Carikan Matahari Biar Hangat Banyak Fungsinya Itu Di Samping Kita Supaya Gampang Melahirkan Indukanya Nanti Sering Sering Kita Keluarkan Satunya Satu Bulan Menjelang Melahirkannya Seperti ini Kalau Tadi Ini Dikeluarkan Seperti Disini Kadang Ini Talinya Di Luar Ditaruh Disini Nah Itu Biasanya Nanti Supaya Dia Tuh Nanti Melahirkan Gampang Cepat Keluarnya Seperti Kayak Kita Juga Kalau Kita Kalau Juga Ibu Ibu Melahirkan Biasanya Dia Jalan 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 Juga Sama Waktu Itu Kita Juga Harus Jalan Jalankan Sapinya Supaya Dia Sehat Otot Otot Kencang Nanti Tidak Susah Melahirkan Oke Itu Saja Dulu Biar Kita Tetap Mendapatkan Informasi Semoga Kali Ini Selalu Kita Menginspirasi Para Petenak Indonesia Tentunya Untuk Pemula Selalu Berkarya